Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Didi Mufrodi dari jurusan pendidikan bahasa Arab Uim Maulana Malik Ibrahim Alang pada kesempatan kali ini, pada konten kali ini saya akan menjelaskan tentang permainan bahasa Arab gimana permainan bahasa Arab yang saya angkat kali ini adalah tentang permainan Estafet Mufrodat mengenai permainan Estafet Mufrodat baik kita mulai saja bagaimana pelaksanaannya langkah-langkahnya, waktunya berapa menit kemudian peralatannya apa saja dan sebagainya, kita lihat sampai akhir ya saya khai nabda untuk yang pertama adalah temanya 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 itu adalah sudah dijelaskan di awal bahwa temanya adalah permainan Estafet Mufrodat permainan Estafet Mufrodat Nah, untuk waktu pelaksanaannya waktu pelaksanaannya adalah 30 menit jam pelajaran dan untuk apa lagi setelah tingkatan tingkatan dari permainan ini adalah tingkatan Madrasah Ibtidaiyah tingkatan Madrasah Ibtidaiyah dan untuk tujuannya tujuan dari permainan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam maharwa al-istimah dan peralatannya peralatannya adalah ada spidol kemudian ada papan tulis bisa menggunakan apa namanya spidol kapur ya spidol kapur jika menggunakan papan tulis kapur bukan perlu adanya alat tulis bantu kapur kemudian persiapan atau langkah-langkah dari permainan kali ini yang langkah-langkah yang pertama adalah guru memberikan pengantar singkat tentang pelaksanaan teknik Estafet Mufrodat ini kemudian yang kedua anak dalam kelompok diatur dengan berderet ke belakang jadi berderet ke belakang kemudian guru menyiapkan masing-masing satu kalimat satu kalimat yang mudah untuk dibisikkan kepada setiap kelompoknya kemudian setelah posisi anak itu sesuai dengan yang diharapkan maka guru memanggil memanggil perwakilan dari kelompok itu untuk maju ke depan jadi dipanggil perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan dan setelah memanggil setelah guru memanggil perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan kemudian guru membisikkan satu kalimat yang sudah di yang sudah disiapkan tadi jadi guru setelah perwakilan setiap kelompoknya itu maju ke depan kemudian guru membisikkan satu kalimat yang sudah disiapkan tadi kemudian langkah selanjutnya adalah dalam hitungan satu sampai tiga atau kami beri diberi diberi waktu dulu diberi waktu berapa detik ya 10 detik diberi waktu 10 detik si anak untuk menghapalkan mefrodatnya si anak yang perwakilan tadi untuk menghapalkan mefrodatnya setelah 10 detik berlalu maka guru menghitung dalam hitungan satu sampai tiga si anak yang perwakilan tadi kembali ke posisi posisi yang sudah sesuai dengan kelompoknya kemudian setelah itu si anak yang perwakilan tadi membisikkan mefrodat yang tadi sudah dihapalkan kepada teman yang ada di depannya kemudian begitu pun seterusnya setelah mendapatkan suku produk dari depan itu yang di depannya menyampaikan lagi kepada yang di depannya lagi kemudian di depannya lagi menyampaikan sampai ujung jika sudah sampai ujung jika sudah sampai akhir maka si anak yang terakhir yang terakhir menyampaikan yang terakhir menerima pesan menerima mufrodat dari temannya itu mereka menuliskan di papan tulis nah dari dari situ kan kita lihat kita bisa lihat mana kelompok mana yang betul tulisannya dan juga yang yang betul apa namanya mufrodatnya seperti itu jadi seterusnya yang menang itu guru memberikan reward kepada siswa yang kemudian kemudian setelah pengaturan dan protokolnya itu ada manfaatnya dari permainan ini adalah untuk melatih siswa dalam penghafalan produk penghafalan produk dan juga yang kedua untuk manfaatnya adalah untuk melatih konsentrasi siswa dan yang keempat untuk melatih refleksi siswa dan kedisiplinan siswa dan yang terakhir agar pembelajaran mufrodat tidak terkesan monoton agar tidak membuatkan jadi dibuatkan permainan extra fast mufrodat ini dan untuk kekurangannya dari permainan ini adalah membuat gaduh kelas jadi nanti dalam permainan ini nanti mungkin siswa apa ya jadi kelasnya menjadi gaguh jadi seperti itu mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf semoga bermanfaat melalui Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih